Setelah dirangkum dari berbagai sumber dan pengalaman, dan pasti hal ini bisa dibuktikan. Inilah 10 kebiasaan buruk yang bisa membuat ponsel kamu jadi rusak. Sebelum Anda mengalaminya, Anda baiknya simak video berikut ini. Untuk mendukung channel ini, klik tombol subscribe, like, dan loncengnya. Atas batanya saya ucapkan terima kasih. 1. Membuka situs telarang seperti situs pornografi. Men-download video dari situs telarang bisa membuat ponsel kamu menjadi terkena virus. 2. Menginstall aplikasi yang berukuran besar padahal Android kamu belum memenuhi kapasitas untuk men-downloadnya. Ini bisa membuat Android kamu jadi error bahkan mati total. 3. Membunuhi Android berbagai fitur seperti aplikasi, foto, musik lebih dari 70% dari kapasitas RAM dan ROM ponsel yang kamu miliki. 4. Membunuhi ponsel menjadi lemot, sering erot, tidak sensitif, bahkan kerusakan pada hard disk hingga Android mentok di logo. 4. Menggunakan powerbank saat main ponsel, membuat kerusakan pada baterai dan volt charger. 5. Mengganti tema lauser Android yang di-download sedangkan lauser tersebut banyak mengunculkan iklan. Bisa membuat HP bermunculan virus, error, dan cepat panas. 6. Mengcas HP dalam posisi non-aktif hingga pengaktimal baterai tidak berjalan. 7. Memakai charger murahan bisa membuat kerusakan jalur elektron pada port charger. 8. Memainkan HP dalam posisi online seperti main game, nonton video, atau keadaan layar hidup lebih dari 2-3 jam pada Android tanpa ada alat bantu, kipas, atau pendingin. Ini bisa membuat terbakarnya fixer pada LCD hingga terjadi Android shadow. 9. Letakkan HP dengan diri banting meskipun di atas pantal, sofa, apalagi pada benda keras. Itu bisa membuat fosial kamu mengalami keretakan, jaringan dalam HP, yaitu kan LCD, tombol hitam pada layar, layar bergaris, dan layar tidak sensitif. 10. Kebiasaan tidak memakai pengaman seperti silikon yang bergelas akan membuat fosial kamu jadi cepat mengalami keretakan. Demikian 10 kebiasaan buruk hingga membuat fosial kamu jadi cepat rusak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan like jika Anda suka. Klik tombol loncengnya jika teman-teman punya saran yang harus dibahas silahkan tulis di komentar. Terima kasih telah menonton!